Yandina Hmm, iya Kamu tau ya di Tansi gak sih? Yang koruptor itu bukan sih yang kabur ke Cina Aku pernah baca tuh laporannya Dia di Cina juga bikin gara-gara tuh nipu bank sana-sini buat dapetin duit triliunan gitu Pake skema kredit Nah iya tuh dia tuh Tapi kamu tau gak kelakuannya sejak kerjangnya di Indonesia itu sebelum dia kabur ke Cina? Nah itu tuh yang aku gak ngerti Tapi aku taunya tuh dia nipu bank milik pemerintah gitu Yang jumlahnya tuh sampe triliunan Tapi yang aku belum paham nih Sebenernya dia tuh latar belakangnya gimana Terus cara-cara dia nipunya tuh gimana sampe bisa dapet triliunan gitu Sama berapa banyak sih duit negara yang dia ambil Dan satu lagi Sampe sekarang dia belum ketangkep Gak ketauan tuh dia tinggal dimana Posisinya dia dimana keberadaan dia tuh Dimana gak ada yang tau Ngeri ya Kayak di telan bumi gitu ya Padahal itu kan kejadiannya kayaknya tahun 90-an ya Kayaknya dia deket gitu ya sama orang-orang elit orba gitu ya Bener Di Persami kali ini nih kita akan bahas semuanya Gimana di Tansil merampok uang negara triliunan rupiah Terus hubungannya dia sama para elit-elit orba Pejabat-pejabat di masa order baru Dan gimana dia bisa kabur dari penjara Selamat datang di Persami Perkemahan selasa misteri Persami bukan jurnalisme investigasi Bukan jurnalis pedata Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan Eh Antina menurutmu itu Edith Tamsil itu nama aslinya dia bukan sih? Maksudnya gimana tuh? Kalo dia sih kan keturunan Cina ya Terus kayaknya pas lahir tuh juga namanya kayaknya bukan itu deh Kan biasa tuh orang-orang ranakan di Indonesia biasanya pada ganti nama Gara-gara kebijakan jaman orba itu loh Gak tau ya si Edith Tamsil ini Namanya beneran apa enggak? Iya sih bener Kalo itu bener Edith Tamsil itu Pengusaha Indonesia Keturunan Cina Kelahiran Makassar Tanggal lahirnya itu 2 Februari 1953 Jadi kalo masih Sekarang masih hidup Sekarang umurnya kira-kira 68 tahun Nama aslinya tuh Yang tertulis nama aslinya itu Tan Juhong Ada juga yang bilang Tan Jufwan Tan Jufwan? Di paspornya dia Di paspornya dia itu Dia tuh lahir kelahirannya sama di Makassar di Ujung Pandang 2 Februari juga Tapi tahunnya yang beda Harusnya kan tahun 1943 Dan di paspornya itu dia lahir di 1943 Kayak beda 10 tahun ya? Beda 10 tahun Kayaknya paspornya palsu deh Biar Mungkin yang di KTPnya itu bener Tapi yang di paspornya mungkin yang dipalsuin gitu Biar gampang ke luar negeri Ya bisa jadi juga orang dia tuh emang Bener-bener koruptor kelas kakap Maling uang negara sampai Sampai triliunan Tapi gak bisa dipungkiri Kalo dia itu emang pebisnis yang belum Sukses Soalnya dia ini deket sama lingkaran cendana tau gak? Paham gak lingkaran cendana? Yui Keluarga-keluarga Pak Harto The Smiling General Dan pada waktu itu emang cendana Keluarga cendana itu lagi jaya banget Lagi jaya-jayanya Tapi bisnisnya apaan? Si Edi Tansil ini Kamu mesti gak bakal nebak deh Kamu mesti gak bakal ngira deh kalo ini bisnisnya Bisnis apa ya? Bisnis Otomotif gitu Itu nanti yang kedua Tapi yang pertama dia bisnisin itu Bisnis becak 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 itu roda Roda tiga dikayu Literally becak Itu becak beneran Bukan kayak bisnis apa gitu Enggak pertama dia emang bisnis becak Nah Tahun 70 itu kan becak dilarang di Jakarta tuh Perusahaannya dia juga collapse Oh iya bener-bener Terus abis bisnis becak Dia tuh terus jadi agen motor Kawasaki Tapi karena memang itu brand baru di Indonesia Itu dia agak Agak susah tuh nyaingin brand-brand yang mudah Lebih dulu mapan di Indonesia Yamaha, Honda, itulah Dan baru bener-bener jaya setelah tahun 80an Dia tuh bikin usaha perakitan motor Di Bekasi Namanya Tunas Bekasi Motor Company Maju sih bisnisnya Maju Tapi Dia ngejelain bisnisnya itu pake cara-cara yang nakal lah Nakal Contohnya gimana tuh cara-cara nakalnya Nah cara nakal dia di bisnis otomotif itu Dia nyelundupin komponen-komponen buat produk motornya Dia raky tuh pake komponen-komponen sundupan Terus dia bikin brand Namanya Binter Apa tuh? Binter itu Wah ini Binter nih Sebenernya legend banget nih motor nih Kalau orang yang paham otomotif Ini motor legend banget nih Itu Binter itu ternyata Binter itu disingkatan dari Bintang Terang Bintang Terang? Selain motor dia juga produksi Bajai Setelah sukses di Bintang Terang ini Di Binter ini Dia kemudian mengembangkan bisnisnya Jadi Dia buka bisnis bir Nah perusahaan birnya ini namanya PT Rimba Subur Sejahtera Kalau disingkat PT RSS Rumah sangat sederhana Gak sederhana juga Tapi ini birnya enak loh Katanya Masih ada gak sih? Gak tau ya Gak tau ya Tapi namanya itu Nama brandnya itu Bags Beer Kalau di kita di Indonesia itu dikenalnya bir kunci Dan kamu tau gak? Rekanan bisnis dari Edith Tansil Di bisnis bir ini siapa? Kalau udah bisnis bir-bir gini Pasti udah gak lain Tidak lain dan tidak bukan Pasti sama orang-orang lingkungan-lingkungan kuasa Yang punya power di negara-negara ini Cendana? Ya mungkin Mungkin ujungnya kesitu ya Tapi dia itu Kerja sahabatnya sama pensiunan jenderal Militer nih Oh jelas Namanya Jenderal Pusno Ahzan Zen Nah tapi Si bir kunci ini Bags Beer ini gak dijual di Indonesia Tapi di Fujian Cina sana Hah? Fujian? Aku pernah tuh kesana Ngapain ya di TKW? Hei gak lah Pasukan pelajar dong Uh sombong Iya dong Eh tapi Kenapa dia bisa sampe Maksudnya kenapa Fujian gitu loh Yang tempat dia eksplor Tempat jual bir-bir nami Mungkin ya mungkin ya Ini Fujian itu kan kampung halamannya sana Fujian itu kan di deket-deket Taiwan kan ya Oh itu ya Iya bener Deket Taiwan Nah di Fujian itu memang Kan memang Asal dari banyak Pendatang-pendatang Etnis Tion Hoa ya Etnis Tion Hoa yang datang ke Indonesia Itu banyak yang asal dari sana Jadi mungkin Ada kedekatan itulah Oh iya 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 Banyak kan etnis Cina itu kan yang di Indonesia Mayoritasnya dari sana kan Dari Fujian itu Bener-bener Okian Okian ya bener Okian Dan bisnisnya si Edi Tansi ini Birnya ini Sukses berat di sana Dia nambah kaya tuh Dan saking kuatnya itu Di Fujian itu Dia jadi good father tuh Dia dijuluki Sebagai bapak Birnya Fujian Sangat gak tuh Gak dibikinin patung sekalian gitu Sebagai simbolis Simbol Simbol kekuatan dia di sana Jadi Edi Tansi jadi patung gitu Kayak Liberty Tapi anyway Si Edi Tansi ini Setelah sukses di birnya Ini bisnis birnya ini Dia itu bikin perusahaan baru di Indonesia Bidang petrokimia gitu Pupuk-pupukan gitu Namanya PT Golden Key Group Atau disingkat GKG Nah Di GKG ini Awal mula dari korupsinya Korupsi gede-gedeannya si Edi Tansi ini Jadi Melalui GKG ini Melalui perusahaannya Edi GKG ini Dia tuh ngajuin kredit ke Bank Pembangunan Indonesia Disingkat jadi Babindo Sebenernya ini skema biasa sih Mekanisme biasa sih Kalau buat perusahaan baru itu Ngajuin kredit itu biasa Dan pengajuan dia itu Untuk kredit itu disetujui Iya Iya lah ya Kan dekat sama itu tuh Pemuasa Nah kreditnya itu Mulai dikasih ke perusahaannya Edi ini Sejak tahun 1991 Dan berlangsung sampai 1994 Nah itu selama Kurun waktu segitu itu 1991 sampai 1994 Membengkak lah itu Jadi sebesar 1,3 triliun rupiah Dan gak dikembaliin Wow 1,3 triliun Tahun 1994 loh Bisa dengar kan Dan Itu udah gede banget tuh Dolar masih 2000 loh Pada waktu tahun 1994 itu Bisa ya Dia kayak gitu ya Gila emang Ya Namanya juga punya koneksi Sama ke lingkaran Penguasa Kayu wangi itu Cendana itu kan Nah si Edi ini Katanya Punya KTBLC Kamu tau KTBLC gak KTBLC itu surat sakti Istilah buat surat sakti dari Sudomo Kamu tau Sudomo Siapa tuh Sudomo itu Menteri-menteri koordinator Menko Polkam Pada saat itu Dan bisa dibilang itu Kanan Bener-bener tangan kanannya Pak Harto Tapi juga Gak cuma dari Sudomo loh ya Edi ini Edi Tansir ini Juga punya Baggingan yang cukup gede Dari siapa Tebak Siapa Pasti salah satu dari lingkungan Pohon manis Kayu manis Kayu harum Bukan kayu manis Anak Gungsunya Pak Harto Tommy Soeharto Nah Itu kuncinya Jadi mulus banget tuh Mulus gitu Jalanya dapat Kedari teratusan juta Bahkan triliunan Terus gimana caranya Sampai akhirnya Kebongkar tuh kasus tuh Dia kan Bakingannya udah penguasa Tapi kok bisa ngebongkar? Kasus ini tuh Kebongkar Februari 1994 Dan terbongkar Setelah ada rapat Di Komisi 7 DPR Nah pas itu Ketauan tuh Eddie Tansir ternyata Juga nge-mark up proyek-proyek yang Banyak yang fiktif itu proyek-proyeknya Proyek mangkrak gitu? Fiktif Gak cuma mangkrak Fiktif Gak ada Gak ada Gak ada dan itu Sialnya nih si Eddie Tansir ini Tommy Soeharto tadi Rekanannya dia tadi Mengundurkan diri Menarik bagian dia Terus perusahaannya tuh Ditinggalin buat Eddie Tansir Nah Jadi ya sih Tanggung jawab dong dia? Eddie Tansir itu jadi satu-satunya penanggung jawab Pinter kan? Tommy pinter juga ya? Mungkin dia udah ngerasa kali ya Wah kalau Ya dia pasti udah dapet bisikan-bisikan lah Kalau ini Wah ini Ini kayaknya akan ada Jeratan-jeratan maut nih Mending aku cabut Betul Terus gimana dong si Proses hukumnya si Eddie? Nah Di Tansir ini Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Itu difonis dua utama penjara Denda 30 juta Dan uang pengganti 500 miliar Begitu aja Masa gitu doang? Dia kan bikin mangkraknya 1,3 triliun Iya iya Gak cuma segitulah Dia juga harus Ngembalikan Uang tadi Yang 1,3 triliun tadi Gitu dong Duit negara harus dibalikin Tapi pertanyaannya ya Kok bisa? Dia kabur ke Cina Emang dia ditahan di mana sih? Dia ditahan di LPG Pinang Tau kan? Tau-tau Tapi pertanyaannya kok bisa Dia kabur nyampe ke Cina sana? Nah Padahal kan pasti dia akan melewati Banyak sekali proses Entah itu imigrasi Pemeriksaan Semuanya Dan kan kita tahu Imigrasi ketatnya kayak apa Tapi tahun 94 ya ini ya? Iya tapi itu Ini kelihatannya emang udah Di panjang Di desain buat dia kabul dengan ini Karena apa? Karena di Ini ya Pertama Satu setengah tahun dia Masa tahanan itu Dikurung di LP itu LPG Pinang Itu Dia tuh sempat empat kali keluar Izinnya macam-macam Izin keluar gitu Izinnya macam-macam Ada yang sakit Ada yang Apakah? Apakah itu? Dan ini pasti lobby-lobbynya kenceng banget nih Satu setengah tahun Keluar empat kali penjara Dan terakhir Itu Ada catanya nih Sabtu 4 Mei 1996 Si Eddie ini Keluar untuk yang kelima kalinya Dijinin Dia itu izin Mau Berubat ke rumah sakit jantung harapan kita Alasan yang sangat klasik Yang sering dipakai Oleh koruptor kita Yes Dunia tipu-tipu Nah dan dia di Izin yang keluar dong Dan sampai sekarang Dia gak balik-balik Kelias kabur sampai sekarang Pasti dia dibantu sih ini Siapa? Sama malaikat-malaikat Malaikat-malaikat penjaga Di sekitaran LP gitu kan Malaikat Iya ada malaikat penjaganya di Tansun gitu ya Malaikat dalam tanda kutip Yoi Dan Melindungi dia Melindungi Sampai dia bisa kabur sampai ke China Tanpa terdeteksi Jago emang Jago Dan itu tadi Dia tuh ini kelihatannya udah bener-bener dirancang Dia tuh sampai ngelubah penampilan Dia yang tadinya kelimis Itu jadi gondrong Gondrong Jadi punya jenggot Punya kumis Rambutnya tuh sampai di keriting Gak tau di salon mana tuh keritingnya Jangan-jangan izinnya dia salah satunya Mampir dulu ke salon Baru ke rumah sakit Nah dengan itu dia tuh Harap aja gak ketahuan tuh pas buruan itu nanti Kan fotonya itu mungkin yang tersebar itu kan foto Foto yang masih krimis kan Bersih Gak ada Gak ada Cenggot Krimis Dan saktinya Orang-orang LP itu Baru tahu Kalau si Edi ini raib Si Edi ini hilang dari penjara itu Dua hari setelah dia kabur Berarti emang bener dia dilindungi malaikat penjaganya Sekitaran LP Sakti dia kayaknya Jago Jago Iya bener-bener ya Tapi aku tuh pernah dengar Katanya Edi tuh emang sengaja Diberi kesempatan buat kabur gitu Tujuannya itu Bisa aja untuk menjen Nah Tujuannya itu Mungkin untuk menghapus jejak-jejak skandal di kreditnya yang 1,3 triliun itu kali ya Ya buat menutupin-nutupin itu pasti Soalnya mungkin dia tuh saksi kunci gitu kan dari kredit itu Kalau dia beberin kan pasti Ya Ya nama penguasa kan Iya nama penguasa Ya masuk akal juga sih ya Tina Nama penguasa kan gak mungkin Dan gak mau Dia kan ternodai Iya Dibikin Biar Pergin aja deh orang Dia masuk akal juga sih kayak gitu Dan Si Edi ini konon Sebelum ke Cina itu Kaburnya lewat Singapura Jadi dia Jadi dia Kemudian dari Batam ke Singapura Kemudian dari Batam ke Singapura Kemudian dari Batam ke Singapura Dan di situ Berlindungin Baking 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 Itu Biar memutus Rantai investigasi Kasus Jadi cukup sampai ke Edi aja gitu ya Kalau kebongkar itu kan pasti Geger nih Geger Siapa nama siapa Termasuk Mungkin penguasa waktu itu Penguasa tertinggi Eh Tadi katanya kamu tau Kegiatan-kegiatan si Edi Tansen di Cina Tanya sampai bikin Geger juga di Cina sana Cerita dong Iya Dia tuh emang sempet bikin Bukan sempet lagi ya Dia tuh emang juga bikin rusuh di Cina sana Tapi nih Tapi nih Buat besok aja ya Waktu kita udah habis nih Ntar kan Ntar kalo kita kebanyakan bacot kan Orang udah males dengar Kita bikin aja yang kedua nanti Beneran lah ya Yoi Kita bakal bahas Ngapain aja Edi Tansil Selama pelariannya di Cina Apa aja bisnis dia di sana Gimana dia juga melakukan Praktik Kredit yang Mirip-mirip-mirip Kayak yang ada di Indonesia Sakti bener ya Orang-orang ini ya Jago emang Dan yang penting nih Kenapa dia sampai sekarang gak ketangkep Menarik itu Baik Episode selanjutnya ya Kita bahas itu ya Tina Kemudian Cina Selasa depan Yang Cina ya Yes Dan Akhirnya saya Riva Saya Yantina Pamit undur diri Tidak 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 Tidak